Menjelang penyelenggaraan Gubernur Cup 2018 dalam rangka hari ulang tahun ke-61 Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Zumizola melakukan peninjauan langsung ke Stadion Trilomba Juang Provinsi Jambi, Rabu 3 Januari 2017 siang. Peninjauan dilakukan Gubernur untuk melihat sejauh mana persiapan Gubernur Cup yang akan berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun HUD 61 Provinsi Jambi. Dari hasil peninjauannya, Zola menilai masih banyak kekurangan terutama di bagian infrastruktur seperti tribun penonton, atap yang bocor, serta ditambah lagi dengan keadaan lapangan yang becek jika hujan. Zola mengatakan melihat tribun penontonnya ada yang sudah tidak layak pakai. Zola memerintahkan Dispora bekerja sama dengan Kony untuk segera membenahi kekurangan yang ada. Zola meminta dalam waktu dua hari pihak yang berkaitan untuk segera memperbaiki, apalagi Pemprov Jambi juga akan mengelentarkan dana Rp350 juta untuk persiapan Gubernur Cup dan perbaikan infrastruktur Kony. Zola berharap permasalahan terhadap persiapan Gubernur Cup 2018 cepat teratasi dan pada hari hanya dapat berjalan lancar. Ini salah satu lokasi yang akan digunakan untuk salah satu rangkaian acara di HUT Provinsi Jambi yaitu adalah Gubernur Cup. Ini memang setiap tahun, ada tim sepak bola, ada 11 kabupaten dan kota akan berkompetisi di sini. Jadi tentu harus diperhatikan karena memang selalu rame penontonnya. Ya, animu masyarakat itu luar biasa. Jadi saya hari ini datang, lihat kondisi lapangan seperti apa. Ada kondisi lapangan yang beberapa titik itu, kondisinya itu tidak baik, jadi nanti akan ditimbun. Saya sudah berpesan kepada Ketua Kony untuk segera ditimbun, beliau iakan, dan juga untuk fasilitas penontonnya. Tempat duduknya ada beberapa yang sudah hancur atau membuat kayu, ya. Jadi saya sempat sampaikan bahwa seharusnya itu menjadi prioritas. Mengingat jadwalnya adalah untuk Gubernur Cup, yang setiap tahun tidak bergeser, kan selalu begitu. Di hari sinampai repunan pasti sorenya adalah Gubernur Cup, selalu seperti itu. Jadi memang seharusnya ada percana kerja untuk didahulukan. Jadi saya minta, sudah kita anggarkan juga untuk Gubernur Cup ini, ya, bisa digunakan untuk perbaikan fasilitas penonton. Salah satunya adalah tempat duduk. Ada beberapa yang memang sudah patah, ya. Sudah patah, dan juga tadi ada beberapa yang saya katakan tadi ada pakunya, itu harus diamankan lah, itu semuanya. Dia punya waktu dua hari, baik itu petua koni, setelah jajaran, dan juga pada asisten yang membawahi acara ini pada Dinas Pemuda Olahraga juga, segera untuk dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, mengingat waktu dua hari yang diperintahkan Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Wahyudin menyampaikan dirinya tetap optimis pada hari H dapat teratasi. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.